kita sudah rajin belajar Masya Allah Alhamdulillah dan seperti ini beramal dengan berusaha yang nasnya sahih juga berusaha dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala Alhamdulillah problemnya di kunut subuh ada apa dengan kunut subuh saya sudah meyakini kunut subuh dalilnya lemah hanya saja di kampung saya Imam sholat dari dulu pakai kunut subuh pertanyaannya tolong Ustadz berikan saran sikap saya harus bagaimana makanya kan Antum sudah bilang sudah rajin belajar harusnya Antum kaji lagi perkataan-perkataan ulama bagaimana bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang kunut subuh cumhur ulama yang berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan berbeda pendapat menjadi dua pendapat apakah kunut subuh ini sebatas tidak disyariatkan atau sudah sampai kepada tingkatan bid'ah Abu Hanifah mengatakan bid'ah dalilnya hadis Abu Malik Al-Asjai ia bertanya kepada ayahnya hai ayahku engkau sholat di belakang Rasulullah Abu Bakar Umar Uthman dan Ali apakah dahulu mereka kunut subuh kata ayahnya hai anakku muhdath itu semua diada hadakan kata Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa ini bid'ah dan itu juga pendapat Said bin Jubair sebelum Abu Hanifah Said bin Jubair mengatakan kunut subuh hukumnya apa bid'ah sementara Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan saja tidak sampai kepada bid'ah dan ini yang menjadi pendapat kebanyakan ahli hadis maka atas dasar itu mereka yang mengatakan tidak sampai kepada bid'ah mereka mengatakan tetap kita disyariatkan ikut Imam karena masalahnya tidak sampai kepada apa bid'ah mereka yang mengatakan sudah jatuh kepada bid'ah tidak boleh ikut nah sekarang Antum pelajari lagi kan Antum sudah rajin belajar pelajari lagi ini sudah sampai bid'ah apa belum nah pelajari silahkan sudah rajin belajar soalnya he 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 Terima kasih.